Intro Jelaskan pengaruh masa benda terhadap kalor yang diserap. Kalor atau panas dilambangkan dengan buruk V. Satuannya adalah Joule atau Newton meter. Kalor adalah energi yang lepas atau masuk ke dalam benda. Rumus mencari kalor yaitu V sama dengan M itu masa. C adalah koefisien jenis air atau apapun yang dicari. Lalu delta T ini adalah selisih dari suhunya yaitu T2 dikurangi T1. Lalu pengaruh masa terhadap kalor yang diserap yaitu berbanding lurus. Karena dirihat dari rumus tadi bahwa H sama dengan M. Jadi masa itu berpengaruh terhadap kalor yang diserap. Ketika masanya banyak maka kalor yang dibutuhkan juga semakin banyak. Sehingga kalor berbanding lurus dengan masa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.